hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin kue yang super cantik ini bikinnya mudah bahannya sangat sederhana hasilnya banyak jadi cocok ya untuk ide jualan gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa di subscribe ya terima kasih pertama siapkan casserole disini aku menggunakan casserole cookware IL24CR dari idealife ya kemudian masukkan gula pasir 300 gram santan 1300 ml ini kita dapatkan dari 1 butir kelapa tua ukuran besar ya daun pandan 2 lembar lalu ini kita rebus dengan api sedang sambil diaduk ya sampai mendidih panci casserole dari idealife ini menggunakan teknologi jerman berkualitas tinggi non-stick dengan lapisan marmer lengkap dengan tutup panci yang bisa berdiri ya nah kalau sudah mendidih seperti ini kita biarkan dulu sebentar kalau sudah matikan kompor kita biarkan dulu hingga dingin ya lanjut siapkan wadah masukkan 300 gram tepung tapioca 175 gram tepung terigu garam setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh ini santan yang kita masak tadi sudah dalam keadaan dingin ya kemudian kita masukkan bertahap diaduk-aduk sampai tercampur rata spatula yang aku gunakan dalam pembuatan kue ini semuanya dari idealife ya ini aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet IL-172A dari idealife ya satu paket isinya sudah lengkap banget bahannya silikon tahan panas handle-nya dari kayu berkualitas yang nyaman banget ya selanjutnya ini aku saring supaya adonannya halus total adonan ini sebanyak 1600 ml kemudian kita bagi menjadi dua wadah ya wadah yang pertama 900 ml wadah yang kedua 700 ml di wadah yang 900 ml ini aku tambahkan pasta pandan 1 sendok teh pasta coklat setengah sendok teh kemudian kita aduk-aduk untuk penambahan pasta coklat ini supaya warna hijaunya jadi lebih cantik ya untuk kadar warnanya boleh disesuaikan dengan selera bunda di rumah aja nah untuk wadah yang 700 ml ini aku tambahkan pewarna putih makanan 1 per 4 sendok teh atau boleh juga kalau bunda di rumah nggak mau tambahkan juga nggak apa-apa ya opsional sesuai selera aja nah ini aku tambahkan sedikit aja supaya warna putihnya lebih cerah seperti itu ini sudah siap siap untuk kita masak sekarang aku siapkan dulu loyang ini loyangnya ukuran 18 x 18 cm kemudian kita olesi minyak tipis-tipis ya bun ke seluruh permukaannya supaya nanti nggak lengket saat kita akan mengeluarkannya sebelumnya aku sudah panaskan kukusan lalu masukkan loyangnya sudah kita olesi minyak tadi ambil adonan hijau sebanyak 100 ml nah kita akan buat 5 lapis ya bun untuk yang warna hijaunya masing-masing 100 ml ini kita kukus selama 3 menit setelah 3 menit aku tambahkan lagi adonan hijau jadi untuk yang warna hijau sebanyak 5 lapis ya bun ya jangan lupa diaduk setiap kali akan melapis nah ini sudah selesai 5 lapis kita lanjut aku ambil adonan putih sebanyak 100 ml sama ya seperti tadi jangan lupa diaduk nah ini kita kukus selama 3 menit kita lakukan sebanyak 5 lapis setelah warna putihnya 5 lapis kita lanjutkan ke warna yang hijau ya bun kita ambil adonan sama seperti tadi 100 ml nah ini lakukan sebanyak 4 lapis nah setelah 4 lapis kita ambil warna putih yang sisanya ini 2 lapis ya bun masing-masing 100 ml ini sudah lapisan yang terakhir aku masukkan sisa adonannya sebanyak 100 ml untuk lapisan yang terakhir ini kita kukusnya lebih lama ya bun sebanyak selama 20 menit supaya kuenya benar-benar matang nah kalau ada bubble-bubble seperti ini bisa dibuang supaya hasilnya rapih ya setelah 20 menit kuenya sudah matang angka dan biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya bun ini kuenya sudah dingin sudah aku diamkan lebih kurang sekitar 5 jam sekarang kita keluarkan lebih dulu di sisir bagian pinggirnya seperti ini ya ini tidak lengket kok bun mudah untuk di sisirnya selanjutnya ini kita balik bismillahirrahmanirrahim nah mudah banget ya bun sekarang aku akan balik lagi supaya warna putih yang mulus kita taruh di bagian atas nah ini dia hasilnya sekarang ini aku akan potong menjadi 3 bagian dulu lalu kita potong-potong untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera bunda di rumah aja ya kalau ini aku bagi menjadi 10 potong jadi total semua 30 potong ya nah ini dia kue lapis pandan cantiknya sudah jadi Masya Allah bunda bisa lihat ini hasilnya rapi banget bikinnya mudah bahannya sangat sederhana hasilnya banyak gimana bisa ya semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan kue lapis pandan mulai dari cash roll spatula semuanya dari idea life ya jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin kue yang super cantik ini bikinnya mudah bahannya sangat sederhana rasanya dijamin enak ya gimana mau tau cara aku bikinnya ya saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan cash roll disini aku menggunakan cash roll cookware IL24CR dari idea life ya kemudian masukkan gula pasir 300 gram santan 1300 ml ini kita dapatkan dari 1 butir kelapa 2 ukuran besar ya daun pandan 2 lembar lalu ini kita rebus dengan api sedang sambil diaduk ya sampai mendidih panci cash roll dari idea life ini menggunakan teknologi jerman berkualitas tinggi non-stick dengan lapisan marmer lengkap dengan tutup panci yang bisa berdiri ya nah kalau sudah mendidih seperti ini kita biarkan dulu sebentar kalau sudah matikan kompor kita biarkan dulu hingga dingin ya lanjut siapkan wadah masukkan tepung beras 300 gram tepung tapioca 150 gram garam setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh masukkan santan yang kita masak tadi ya ini sudah dalam keadaan dingin masukkan bertahap ya diaduk sampai tercampur rata nah supaya adonannya halus disaring ya nah ini total adonannya 1600 ml kemudian bagi 2 masing-masing 900 ml dan yang satunya ini 700 ml yang 900 ml ini aku tambahkan coklat bubuk 20 gram atau 2 sendok makan ya ini aku aduk dulu seperti ini supaya mudah mencampurkannya nah kalau sudah rata masukkan ke dalam adonan yang 900 ml aduk-aduk sampai tercampur rata ini masih ada yang bergerindil ya bunya aku saring aja supaya benar-benar halus nah ini sudah kita sisikan dulu ya untuk yang adonan 700 ml ini aku tambahkan pemutih makanan 1 per 4 sendok teh kemudian untuk mengaduknya seperti ini ya supaya mudah dan untuk pewarna putih ini ini opsional ya bun kalau memang gak mau ditambah juga gak apa-apa ini supaya warnanya lebih cantik aja kayak gitu ya dan kalau gak mau juga gak apa-apa opsional aja nah ini sudah siap untuk kita masak sebelumnya aku sudah panaskan kukusan kemudian masukkan loyang ini loyangnya ukuran 18x18 cm sudah diolesi minyak tipis-tipis ya bun ambil adonan coklat sebanyak 100 ml jangan lupa diaduk ya setiap kali akan melapis ini kita kukus selama 3 menit setelah 3 menit lanjutkan sama seperti tadi 100 ml kita lakukan sebanyak 5 lapis ya bun untuk warna coklatnya nah setelah 5 lapis sekarang kita lanjut melapis ke adonannya warna putih sama ya 100 ml jangan lupa diaduk dan ini kita kukus selama 3 menit lakukan sebanyak 5 lapis ya bun nah warna putih sudah 5 lapis kita lanjutkan ke warna coklat sama 100 ml ini kita kukus selama 3 menit jangan lupa diaduk ya setiap kali akan melapis lakukan sebanyak 4 lapis setelah coklatnya 4 lapis sekarang kita lanjutkan ke yang adonan warna putih nah ini kita ambil 100 ml kita kukus selama 3 menit ya setelah 3 menit kita lanjutkan ke lapisan yang terakhir ya bun ini 100 ml nah untuk lapisan yang terakhir kita kukusnya lebih lama 20 menit supaya kuenya benar-benar matang ya ini sudah 20 menit kuenya sudah matang angkat dan biarkan dulu hingga benar-benar dingin ya bun setelah dingin kita akan keluarkan terlebih dahulu disisir bagian pinggirnya ini aku diamkan tadi sekitar 5 jam sampai kuenya benar-benar gak ada panasnya lagi supaya mudah kita mengeluarkan ya bun kalau masih anget gitu nanti lengket di bagian bawahnya nah kalau sudah ini langsung aja aku balik Bismillahirrahmanirrahim nah ini dia hasilnya gak lengket sama sekali ya bun sekarang aku akan balik lagi supaya bagian yang mulusnya di atas nah ini dia hasilnya cantik banget Masya Allah ya selanjutnya aku akan potong-potong nah untuk memotongnya disini aku menggunakan professional knapset IL-163 ini pistol stainless steel berkualitas tinggi dengan pegangan dari kayu yang kokoh tidak ada lapisan yang mengelupa saat di asah lengkap dengan kemasan kotak hadiah yang elegan ini dia hasilnya cantik banget ya bun sekarang aku akan potong lagi yang sepertiga bagiannya lalu ini aku potong-potong untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera bunda di rumah aja ya nah ini dia kue lapis tapioca coklatnya sudah jadi Masya Allah ini cantik banget bikinnya mudah bahannya sangat sederhana rasanya dijamin enak ya gimana bisa kan semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan kue lapis tepung berasnya ini dari Idealaf ya mulai dari cash roll spatula pisau semuanya dari Idealaf jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba